Intro Halo, it's a me, Andreas dan Peli Senang sekali berjumpa dengan adik-adik di rumah Welcome home to Eagle Kids Online Service Mama Mia, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu Lipat tangan dan tutup mata kalian Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu sepanjang minggu ini Kami ucap syukur Tuhan dan sekarang kami mau beribadah Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami siap untuk beribadah Amin Let's have more fun, sekarang kita saatnya exercise Benar sekali Kak, kita sudah lama belum exercise Jadi kita exercise dulu Caranya mudah, adik-adik di rumah nanti kita akan ada lagu yang seru sekali dan ada lima gerakan Gerakan yang pertama nanti kita akan jalan di tempat Gerakan kedua nanti kita akan melompat Melompat Ya, gerakan ketiga kita akan lari di tempat Lari di tempat Lari di tempat Gerakan keempat apa Kak Feli? Gerakan keempat kita akan melompat ke kiri Lompat ke depan Lompat ke kanan dan ke belakang Gerakan kelima apa Kak Feli? Gerakan kelima kita akan geser ke kiri Geser ke kanan Geser ke kiri dan geser ke kanan lagi Mudah sekali harusnya Kak Feli ya Dan adik di rumah siap? Kita akan memuji Tuhan dan kita akan berolahraga dulu Oke Jalan di tempat Sebentar lagi kita akan melompat Go Ya Sebentar lagi kita akan lari di tempat Come on Wow, lebih cepat lagi Lebih cepat Sebentar lagi kita akan lompat Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ke belakang Geser ke kiri Keser ke kanan Ke kiri Dan ke kanan Mudah sekali Tapi adik di rumah ada yang masih belum semangat Kita mau coba sekali lagi Adik-adik mari kita Lebih semangat lagi Siap Kak Feli? Siap Oke Go Jalan di tempat Siap kita akan melompat ya Sekali lagi Lari di tempat adik-adik Lebih cepat lagi Siap melompat ke kiri Ke depan Ke kanan Ke belakang Geser ke kiri Geser ke kanan Ke kiri Dan ke kanan Yeay Fantastiko Kalian luar biasa Dan sekarang kita akan mau memuji Tuhan dengan lebih Semangat lagi ya adik-adik Semua siap? Semuanya siap? Kita mau bangkit berdiri Kita mau memuji Tuhan bersama-sama Let's praise Jesus Bertambah-tambah dalamnya Bertambah-tambah lebarnya Bertambah-tambah oh tingginya Kasih Yesus dalamku Dalamnya 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 Lebih dari laut Lebarnya Menghubungi Bungi-bunginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Dalamnya Lebih dari laut Lebarnya Putar Bungi-bunginya Oh tinggi sekali Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Kasih Yesus dalamku Puji Tuhan Adik-adik tau Ada berapa buah-buah roh? Let's find out together Are you ready? Kasih Yesus dalamku Kasih sukacita Damai sejahtera Kesebaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan dirimu Inilah Buah roh kudus Mengalir dalam hidupku Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Sudah tau Ada berapa ya? Ada sembilan Adik-adik benar Dengan kita memiliki kebaikan Kita sudah punya buah roh Kita mau melengkapin semuanya ya Kasih sukacita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan dirimu Inilah Buah roh kudus Mengalir Dalam hidupku Ku mau hidup Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Ku mau hidup Ku mau hidup Dipimpin roh kudus Setiap hari Haleluya Jump together Jump 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 Into the light Run 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 Out of the dark Dark Run And give him your heart Once more Jump 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 Into the light Light Run 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 Away from what's not right Jump 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 Out of the dark 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 Run Run Down Under the dark Run Up Half Up 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 He is the light He is the light He is the light He is the light The light Jump 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 into the light Run 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 away from what's not right Jump 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 out of the dark 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 Run to Jesus and give him your heart He is the light He is the light He is the light He is the light The light He is the light He is the light He is the light You are the light Jump 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 into the light 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 Run 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 away from what's not right Jump 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 out of the dark 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 Run to cheese and give him your heart You are the light You are You are the light You are the light You are the light Yes you are You are the light You are the light Jump 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 into the light 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 Run 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 away from what's not right Jump jump out of the dark 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 Run to Jesus Give him your heart Give you my heart I 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 give you my heart We want to worship you, Lord I want to be like Jesus Think like Jesus Think like Jesus Do all he will do In every way, everywhere, every day Let his love and grace shine through I want to be like Jesus So that Jesus will be seen in me Father help me be like Jesus I want to be like Jesus I want to be like Jesus I want to be like Jesus Think like Jesus Do what he will do In every way, in every way, everywhere, every day Let his love and grace shine through Let his love and grace shine through I want to be like Jesus So that Jesus will be seen in me Father help me be like Jesus Father help me be like Jesus Father help me be like Jesus Shalom adik-adik Sudah excited mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita dengerkan firman Tuhan bersama-sama Ayo adik-adik Sama-sama kakak ya Tebak sayur-sayuran Hari ini kakak membawa beberapa macam sayuran Taraaa Nah yuk adik-adik tebak Yang ini namanya apa yuk? Sayuran apa? Wow benar sekali Yang ini namanya sayuran wortel Kalau yang ini Nih yang warna daunnya merah nih Sayur apa? Ya benar Ini namanya bayam merah Nah Dari sayur-sayuran ini Apa yang adik-adik pikirkan di rumah? Mungkin adik-adik ada yang berpikir Kak aku gak suka sayur-sayuran Gak enak rasanya Atau mungkin ada di rumah Ada yang berpikir Kak sayur-sayuran itu kesukaanku Aku hari ini mau makan sayur Wah good job Nah tapi adik-adik Tuhan berkata Tuhan mau juga adik-adik tuh bisa makan sayur-sayuran Bukan hanya saja makanan yang adik-adik sukai Karena apa? Karena sayur-sayuran itu baik loh adik-adik buat tubuh kita Buat kesehatan kita Sama halnya dengan orang tua adik-adik yang ada di rumah Ketika mereka menasihati adik-adik dan berkata yang benar untuk kebaikan kita semua Contoh nih misalnya Mama yang sedang menasihati adik-adik yang di rumah Di saat adik-adik tuh suka makan makanan manis yang berlebihan Seperti coklat, permen, dalam jumlah yang banyak Mungkin di saat adik-adik dinasihati oleh papa mama Adik-adik ada yang merasa Ya mama marahin aku Atau adik-adik yang berpikir Ah, papa dan mama udah gak sayang aku lagi Aku kan suka makan coklat dan permen Kenapa aku dilarang sama mereka? Nah, adik-adik lupa Kalau adik-adik suka makan makanan manis yang berlebihan Itu gak baik loh adik-adik buat kesehatan kita Bukan berarti papa dan mama gak sayang sama adik-adik Jadi adik-adik jangan cepat-cepat berpikiran buruk dulu ya Sama seperti cerita yang satu ini Kita saksikan sama-sama ya Aduh, tenggelokanku gatel sekali Jo, ceci pinjem mobil-mobilan kamu dong Hah, ini kan punya Jojo Jangan ada salah ambil dong Aduh, ceci gak ambil Ceci cuma pinjem buat kerja tugas sekolah Kalau udah selesai ceci balikin lagi Tetep aja, ini tuh mainan Jojo Udah sana-sana Jangan ganggu orang lagi main juga Mah, Jojo tuh gak mau sharing Ih, apa sih, ini kan punya aku Jojo Ayo, sharing mainannya sama ceci Hah, ambil Yeay, thank you Jo Wah, kalau ceci dibela Pasti mama lebih sayang ceci daripada cucu Eh, Jojo Ceci pinjem peiswara juga ya Loh, itu coklat dapet dari mana? Dari mama Thank you ya Tuh kan mama gak adil Masa yang dikasih coklat cuma ceci Padahal mama tau Jojo kan juga suka coklat Pasti bener mama lebih sayang ceci daripada Jojo 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 Hah Loh, kok gitu Emangnya kenapa? Mama gak adil Kenapa yang dikasih coklat cuma ceci? Padahal kan Jojo juga suka coklat Jojo Mama gak kasih Jojo coklat Soalnya mama sayang sama Jojo Tuh, lihat Jojo masih batuk kan? Jojo lupa ya kemarin dokter bilang apa Nih Mama Sudah siapin buah bir buat Jojo Ini kan kesukaan Jojo Dan ini juga bagus buat batuknya Jojo Wah Thank you ya ma Nah gitu dong Jo Nih Ceci kembaliin Mobil-mobilan kamu Masih warna Thank you ya Ceci jadi udah selesai kerja tugas sekolahnya Dan ini nih Ceci buatin gambar buat kamu Get well soon tulisannya Cepet sembuh ya Jo Ceci udah gak sabar mau main sama kamu lagi Wah Thank you ya ma Ceci udah berhatiin Jojo Maaf ya Tadi Jojo marah-marah Dan bahkan Tadi Jojo mikir Kalau mama udah gak sayang lagi sama Jojo Oh begitu rupanya Jojo gak baik loh Kalau kita berpikiran negatif Ingat ya Kita semua itu sayang sama Jojo Iya ma Jojo tau kok Mulai sekarang Jojo gak mau berpikir buruk lagi Gitu dong Itu baru anak mama Iya Jo Ceci juga sayang banget loh sama Jojo Get well soon ya Ntar kita main lagi Thank you ya Ce Nah adik-adik Sama seperti Kisah anak tadi Kalau adik-adik di rumah juga Punya pemikiran yang sama Seperti anak tadi Berpikir bahwa Kalau mama Dan adiknya sudah tidak menyayangi dia lagi Adik-adik harus Stop Berpikiran seperti itu ya Karena apa? Karena kalau adik-adik merasa curiga Atau merasa berpikiran buruk Sama mama Sama adik Sama papa di rumah Pemikiran yang buruk itu Bisa mencuri Kebahagiaan Dan damai sejahtera Dari hatinya Adik-adik Nah Jadi Ketika Mulai muncul Pemikiran yang buruk Adik-adik harus ingat Harus katakan apa? Stop Berpikiran yang buruk Sama Sama seperti salah satu toko Alkitab Berikut ini Dia juga awalnya Punya pemikiran buruk loh adik-adik Tapi Setelah dia memutuskan Untuk memiliki pemikiran yang baik Dia menerima Mujizat dari Tuhan Siapakah dia? Kita dengarkan kisahnya sama-sama ya Cerita Alkitab ini Diambil dari Dua Raja Raja Lima Ayat 1-16 Kisah Naaman disembuhkan Ada seorang panglima tentara bangsa Aram Yang terkenal dan terhormat Sebab ia sering memenangkan peperangan Dan menjadi pahlawan bagi tentara Aram Sehingga ia sangat disayangi oleh Raja Aram Nama panglima itu ialah Naaman Tetapi sayang sekali Naaman memiliki kekurangan Yaitu ia menderita sakit kusta Hal itu membuat Naaman menjadi sedih sekali Untuk apa Aku memenangkan banyak perang Kalau aku sendiri Akhirnya sakit seperti ini Di rumah Naaman Ada seorang anak perempuan Yang berasal dari bangsa Israel Yang menjadi tawanan Dan sekarang Menjadi pelayan istri Naaman Hamba perempuan itu merasa kasihan Melihat keadaan tuannya Maaf Nyonya Saya mau memberitahukan sesuatu Sekiranya Tuhan Naaman Menghadap Nabi yang ada di negeri kami Di Samaria Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan Tuhan Dari sakit kustanya Benarkah Ada seorang Nabi di Israel Yang dapat menyembuhkan sakit kusta Kalau begitu Suamiku harus pergi ke sana Maka Tunggu di depan rumah Nabi Elisa Sampai ada seseorang suruhan dari Nabi Elisa Keluar dan mendapatkannya Tuhan ku Elisa Menyuruh Tuhan Panglima Untuk pergi mandi tujuh kali di sungai Jordan Maka tubuh Tuhan Kita pulang saja Jangan pulang tuanku Seandainya Nabi itu menyuruh Tuhan Melakukan sesuatu yang sulit Bukankah Tuhan akan berusaha melakukannya Apalagi sekarang Nabi itu hanya meminta Tuhan Untuk mandi tujuh kali di sungai Jordan Hal yang sangat mudah Untuk dilakukan bukan Hmm Benar juga Baiklah Ayo kita ke sungai Jordan Perkataan pengawalnya itu Membuat hati Naaman tentram Sehingga ia tidak marah lagi Maka Pergilah rombongan mereka ke sungai Jordan Dan Naaman turun Memenamkan dirinya tujuh kali Sesuai dengan perkataan Nabi Elisa Satu kali Dua kali Tujuh kali Dan Apa yang terjadi Tubuh Naaman menjadi pulih kembali Dan menjadi bersih seperti kulit seorang bayi Ia menjadi sembuh Naaman sangat senang sekali Ia bergegas kembali ke tempat Nabi Elisa Dan kali ini Nabi Elisa berkenan untuk menemuinya Sekarang aku tahu Bahwa di seluruh bumi Tidak ada Allah lain selain dari Allahnya bangsa Israel Hambamu ini Tidak lagi mempersembahkan korban kepada Allah lain Selain kepada Tuhan Nabi Elisa menolak pemberian hadiah dari Naaman Dan Naaman kembali ke Aram dengan keadaan sudah sembuh dari kustanya Sama seperti Naaman tadi adik-adik Naaman punya pemikiran yang buruk terhadap Elisa Tapi apa yang dilakukan oleh Naaman Naaman mengubah pemikirannya yang buruk itu menjadi pemikiran yang baik Sehingga Naaman menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Ada-ada juga mau kan menerima kesembuhan dari Tuhan Menerima mujizat dari Tuhan Jadi stop untuk berpikiran yang buruk Segera ubah pemikiran yang buruk itu menjadi pemikiran yang baik Sama terdapat di dalam kitab Kita buka sama-sama ya Let's open the Bible Kita buka kitabnya sama-sama Di Filipi 4 ayat 8 Sekali lagi ya Kita buka di Filipi 4 ayat 8 Dikatakan apa? Jadi akhirnya sodara-sodara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut Kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Dari ayat alkitab ini Kakak jadi teringat dengan sebuah lagu Kita nyanyikan sama-sama ya Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang manis Yang sedap didengar Semua kebajikan Yang patut dipuji Yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Sekali lagi ya Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil dan suci Semua yang manis Yang sedap didengar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan semua itu Ya jadi adik-adik Kita pikirkan semuanya ya Yang baik-baik mulai sekarang Yang positif-positif aja Oke Sekarang kita mau berdoa Adik-adik lipat tangannya Tutup matanya Kakak mau berdoa buat adik-adik di rumah ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Atas firmanmu Hari ini Ajar kami Tuhan Untuk memikirkan Hal yang baik Hal yang benar Hal yang mulia Yang adil Dan yang suci Tuhan Kami gak mau Tuhan Punya pemikiran yang buruk-buruk lagi Kami mau mengubahnya Tuhan Menjadi pemikiran yang baik Yang positif Tuhan Dan yang berkenan di hatimu Ajar kami Tuhan Menjadi Anak-anak Kesayanganmu Terima kasih Tuhan Sekarang Adik-adik angkat kedua tangannya ya Kakak mau berdoa berkat Buat adik-adik Kiranya Adik-adik di rumah Diberkati Oleh Tuhan Yesus Bapak Putra dan Roh Kudus Menyertai adik-adik semua Yang ada di rumah Apapun yang kamu lakukan Kiranya Tuhan Yang membuatnya berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Untuk aktiviti hari ini Kita akan sama-sama membuat Ya Super Mario Yuk kita siapin dulu peralatannya ya Selain piring kertas Kita juga memerlukan Alat-alat ini Oke Yang pertama Ambil kertas Kertas Berwarna merah Atau hijau Ya Merah Mario Atau Mau bikin Luigi Juga boleh Ya Disini Kak Monik akan membuat Pakai kertas hijau Kita akan membuat dulu Topi dari Mario atau Luigi Caranya Ini Kalian bisa ikutin Kak Monik ya Ini buat Seperti setengah lingkaran Ya Bawahnya juga Seperti ini Lalu di bawah diberikan lengkungan lagi Oke Lalu Mulai membuat inisial Dengan menggunakan alat bantu Bisa menggunakan koin Apapun Lalu Tuliskan inisial kalian Misalnya Nama depannya Justin Atau Jennifer Oke Seperti C ya Kita akan tuliskan C Kalau namanya Ariel Boleh kasih A Jadi seperti ini C Oke Kalau sudah Tuliskan big message-nya di bawah Apa big message hari ini? Yes Be positive Oke Kalian mulai gunting Sesuai dengan patternnya Sampai selesai Dan jadilah Topi Ini dia Lalu Kalian siapkan Piring kertas Piring kertas Lalu mulai gambar Oke Ikutin Kak Monik ya Mulai gambar Wajahnya Mata Oke Satu sisi lagi Mata Hidung Lalu kumis Nih Jadi deh Luiginya Kak Monik Oke Kalau sudah Kalian ambil Pensil warna Di warna Mata Hidung dan mulutnya Sudah Kalau sudah menjadi Cantik Sudah komplit Warnanya Kita mulai Tempelkan Tempelkan Topi Yang sudah kita Buat Ke Atas Kepalanya Ya Kak Monik disini sudah berikan double tip Kalian bisa pakai Lem Atau Isolasi Apapun Bisa ya Jadi tinggal dibuka Seperti ini Tempelkan di bagian tengah Lalu ini agak dilipat sedikit Supaya membentuk Seperti topi Ya Ikutin patternnya Seperti Yang sudah kalian buat Oke Sudah jadi deh Mario dan wikinya Kak Monik Kalian juga bikin di rumah ya See you And God bless you Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Dan suci Semua yang manis Sedap didengar Semua kebajikan Yang patut dipuji Kupikirkan Semua Itu Benar sekali Kak Feli Daripada kita Memikirkan hal yang buruk dan negatif Lebih baik adik-adik Kita ganti Dengan pikiran yang baik dan positif Benar sekali Kita memikirkan yang positif Maka kita akan melakukan yang positif juga Think positive and be positive Ulangi sekarang lagi bersama-sama ya Think positive and be positive Sampai jumpa minggu depan adik-adik Bye-bye Kepala Sampai jumpa minggu depan adik-adik Sampai jumpa minggu depan adik-adik Terima kasih.